Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kami hari ini? Semoga selamat menikmati keadaan sehat dan senang biasa dalam hidupan Allah SWT Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Rahmah Yaitu dalam pembelajaran mata pembelajaran Aki dan Alak Pertemuan yang pertama Oke sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita sama-sama membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmala itu membukankan pikiran dan pemahaman tangan solis Sehingga dapat menyerap dan memahami materi yang akan guru sampaikan Tujuan pembelajaran Yang pertama Setelah menikmati video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan Arti syukur nikmat dengan tidak Tujuan pembelajaran yang kedua Setelah menikmati video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan Nikmat Allah SWT Dan cara menjelaskan Dengan kenal Lalu masuk ke mantan ini Pemahasan hari ini Coba kita sama-sama merenungkan Di hari-hari kita Kita diberi kenikmatan Yaitu kenikmat sehat Kita diberi kenikmatan Kita bisa menghirup udara dengan gratis Menghirup oksigen Dan mengulangkan gangguan oksida Bagaimana kita bisa merasakan Makanan-makan yang enak Bagaimana kita bisa masih berkumpul Dengan keluarga Dengan rakyat Nah itu semua adalah Nikmat Allah Nah sebagai makhluknya Kita wajib mensyukurnya Kita masuk ke materi yang pertama Yaitu Pemberian syukur nikmat Secara bahasa Syukur beraksan dari bahasa Arab Yaitu Syakaroh Besyukur Syukram Yang artinya Berterima kasih Sedangkan menurut istilah Syukur yaitu Pernyataan terima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang diberikan Kepada kita Hal ini Sebagai mana Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surah An-Nah Al-Ayatul 18 A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ta'udhu billahi minas syaitanirrohmanirrohim Subhanahu wa ta'udhu billahi minas syaitanirrohmanirrohim Yang artinya Dan jika kamu akan menghidupan Allah Maka kamu tidak akan dapat mengetahuinya Sesungguhnya Allah maha pengalun dan timah hatinya Materi berikutnya yaitu Macam-macam nikmat Allah Dan cara maksudnya Yang pertama adalah Nikmat jasmani Yaitu nikmat yang berubah tubuh kita Bagaimana Allah telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna Macam-macam nikmat jasmani Di antaranya adalah Jantung yang memimpun pada kesuai tubuh kita Tangan untuk memegang sesuatu Mata untuk mendengar Kaki untuk melangkah Dan lain sebagainya Yaitu yang merupakan nikmat jasmani Cara mensyukur nikmat jasmani Di antaranya itu Yang pertama Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita Yang kedua Memanfaatkan dan menggunakan tubuh kita Untuk melakukan kebaikan Yang ketiga Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan semangat beribadah Yang keempat Selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah di setiap kesempatan Atas nikmat jasmani Nikmat yang kedua yaitu nikmat rohani Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita Nikmat rohani di antaranya Yang pertama Hidup dalam iman dan islam Yang kedua Mempunyai ilmu pengetahuan Yang ketiga Bisa merasakan hal yang baik dan buruk Yang keempat Mempunyai akal, pikiran untuk menunggu ilmu Yang kelima Mendapatkan kebahagiaan Cara mensyukuri nikmat rohani antara lain Yang pertama Rajin beribadah Yang kedua Semangat bekerja Yang ketiga Berbicara dengan sopan santun Yang keempat Mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah Yang kelima Berbakti kepada orang tua Yang keenam Senantiasa mengucapkan Alhamdulillah Atas nikmat tersebut Yang ketiga Yaitu nikmat rezeki Rezeki adalah Pemberian dan anugerah Dari Allah SWT Yang diberikan kepada manusia Termasuk nikmat rezeki Adalah Harta yang kita miliki Cara mensyukuri nikmat rezeki di antaranya Yang pertama Mengeluarkan zakat untuk harta benda Yang kedua Membantu orang yang membutuhkan Yang ketiga Menggunakan rezeki untuk hal yang baik Yang keempat Merawat harta benda yang kita miliki Yang kelima Selalu bersedekah Yang keenam Dan jangan lupa Kita harus Mengucapkan Alhamdulillah Sebelumnya Mari kita simpulkan Mata dari hari ini Bersama-sama Yang pertama adalah Pengertian syukur Yaitu Pernyataan terima kasih Kepada Allah SWT Atas nikmat Yang diberikan kepada kita Kemudian Mata diberikan yaitu Macam-macam nikmat Yang pertama adalah Nikmat jasmani Yang kedua Nikmat rahani Yang ketiga Nikmat rezeki Untuk penilaian hari ini Silahkan Anak-anak kesulanya Mengerjakan soal Pada link yang Bukur bagikan Walaupun Membelajaran Kita masih Dari Anak-anak Tetap harus Semangat belajarnya Semangat meraja'ah Semangat Hafalannya Solat lima waktunya Serta selalu Menjaga kesehatan Dan memakai Protokol kesehatan Dimanapun Berada Terima kasih kepada Soleh-solehah semuanya Yang telah mengikuti Pembelajaran hari ini Dengan semangat Dan semangat-semangat Bukur minta maaf Apabila banyak perkataan Yang kurang berkenan Di hati anda semua Mari kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdala Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh